Pemirsa Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR bersama dengan Tim Evaluasi Pembangunan Bendungan meninjau Bendungan Ameroro di Desa Tasemandi, Uepai Konawe, Sulawesi Tenggara yang kemudian ambles akibat longsor pada pekan lalu. Hasilnya proyek strategis nasional itu dinyatakan aman dan dapat kembali dilanjutkan. Kementerian PUPR melakukan peninjauan langsung untuk memastikan kondisi Bendungan Ameroro pusai salah satu bagian konstruksi proyek strategis nasional itu ambles akibat terjadi longsor. Dari hasil pengamatan, longsor terjadi pada bagian sisi kiri luar pembangunan bendungan sehingga masih dinyatakan kategori aman. Karena dinilai tidak mengganggu struktur utama, proyek strategis nasional senilai 1,5 triliun ini juga dapat kembali dilanjutkan. Terjadi itu terletak di sisi hilir, di samping daripada bagian ataupun pelimpah ataupun spillway. Dan itu tidak membahayakan sama sekali terhadap struktur bangunan bendungan yang ada karena hanya berukuran 5x10 meter. Penanganan kondisi seperti ini, kita akan menggunakan metode staging construction. Jadi kita bertahap ya, kan itu tingginya sekitar, kalau tinggi total longsoran itu sekitar 7 meter kurang lebih. Jadi kita menggunakan staging construction ya, kita berlan dari atas, kita safety, safety short grade ya, safety sementara. Setelah itu baru kita akan, kalau ini sudah aman, kita akan turunkan. Sebelumnya video amblasnya Bendungan Ameroro yang merupakan salah satu proyek strategis nasional ini viral di media sosial dan banyak mendapat sorotan dari warganet. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, Aing News melaporkan. Terima kasih telah menonton!